Assalamualaikum semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat? Pada rangkum film kali ini, saya akan coba mengulas alur cerita dari film Aila The Doctor of War. Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang berat terbelakang pada perang di semenanjung Korea pada tahun 1950. Menceritakan sebuah kisah seorang tentara asal Turki yaitu Sersan Sulaiman yang ditakdirkan bertemu dengan seorang gadis kecil Korea yang saat itu telah menjadi yatim piatu. Hubungan yang terjalin antara Sersan Sulaiman dengan gadis kecil tersebut layaknya seperti seorang ayah dan anak. Sampai pada akhirnya, Sersan Sulaiman diputuskan untuk kembali ke Turki dan mereka pun terpaksa harus berpisah. Bagaimana keakhir kisah mengaruhkan antara ayah dan anak angkatnya? Semuanya akan dibahas pada rangkum film kali ini. Oke, sebelum lanjut, tekan dulu tombol subscribe-nya ya dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik kami lainnya. Skin berawal pada adegan sebuah keluarga yang sedang menghabiskan waktu bersama di sebuah desa yang nampaknya damai yaitu tepatnya pada bulan Juni tahun 1950. Mereka nampak tenang sampai terlihat rombongan tentara datang dan melulu lantakan desa tersebut. Kondisi perang saudara di semenanjung Korea membuat semua dunia menjadi prihatin dan tidak terkecuali negara Turki saat itu. Dalam isi perdamaian di bawah bendera PBB, Sersan Sulaiman menghadap atasannya pada akhirnya ditugaskan untuk berangkat ke Korea saat itu. Sersan Sulaiman harus meninggalkan keluarganya dan tidak terkecuali tunangannya bernama Nurhan. Dan skin dilanjutkan di mana Sersan Sulaiman yang berbicara empat mata dengan Nurhan untuk berpamitan. Tentu dengan keadaan Korea saat itu yang sedang berperang membuat Nurhan khawatir dengan keselamatan Sulaiman nantinya. Sulaiman pun meyakinkan Nurhan bahwa insya Allah dia akan baik-baik saja dan berjanji akan selalu memberikan kabar kepadanya dalam setiap kesempatan yang dia miliki. Dan pada akhirnya Nurhan pun mengikhlaskan Sulaiman untuk berangkat. Skin berlanjut memperlihatkan kedua orang tua Sulaiman yang menerima sebuah surat yang bisa jadi dikirimkan oleh Pak Pos. Awalnya mereka mengira bahwa Sulaiman dalam waktu dekat akan datang menengok mereka. Dan ketika Nimit membacakan isi surat tersebut betapa kagetnya mereka bahwa ternyata Sulaiman tidaklah pulang kampung melainkan akan ditugaskan ke Korea. Dan sesampainya di Korea, Sulaiman beserta rombongan pasukan Turki lainnya menuju ke perbatasan bergabung dengan tentara Amerika yang sudah menunggu mereka di sana. Di sepanjang perjalanan rombongan diperlihatkan dengan keadaan masyarakat di sana yang sangat memprihatinkan. Banyak mayat korban perang tergeletak begitu saja. Sesampainya di kamp, Sulaiman tidak lupa memberitakan kabarnya kepada Nurhan dan keluarganya di kampung bahwa dia telah sampai di Korea dengan selamat. Belum lama rombongan pasukan Turki sampai di kamp, mereka disambut dengan gempuran bom yang dilontarkan dari pesawat tempur musuh yang membuat para pasukan berhamburan begitu saja. Perang yang semula diperkirakan sudah akan usai, nampaknya tidak akan terjadi begitu saja. Pada akhirnya, Sulaiman ditugaskan menuju kamp 9 untuk mencari bantuan. Dalam perjalanannya menuju kamp 9, pasukan Turki kembali mendapatkan serangan dari tentara musuh. Dan Alhamdulillah, mereka semua dapat mengatasinya. Mereka kembali dikejutkan dengan pemandangan puluhan mayat warga sipil yang bergeletakan di mana-mana. Samar-samar terdengar sebuah suara aneh yang mereka kira itu adalah suara binatang liar. Sulaiman yang maju untuk mencari tahu asal suara tersebut, dikagetkan ternyata suara itu berasal dari seorang anak kecil yang duduk di samping mayat ibunya. Sulaiman yang tidak tega menghampiri gadis kecil tersebut dan menawarkan tangannya. Gadis kecil tersebut langsung memeluk Sulaiman dan menangis di pelukannya. Pada akhirnya, rombongan pasukan Turki sampai di tujuan. Gadis kecil tersebut nampak masih berada di dekapan Sulaiman. Pada sken ini terjadi perdebatan lucu antara Sulaiman dengan teman-temannya. Mereka semua memutuskan untuk memberikan gadis kecil tersebut sebuah nama. Ada yang mengusulkan nama ibunya, pacarnya, ada-ada saja. Karena gadis kecil tersebut ditemukan di bawah sinarambulan, pada akhirnya Sulaiman memutuskan untuk menamainya dengan sebuatan Ayla yang berarti bulan dalam bahasa Turki. Besok harinya, rombongan melanjutkan perjalanan dengan dipandu penunjuk arah dari tentara Amerika. Namun malang menghampiri rombongan saat itu dikarenakan musuh telah menunggu mereka di perjalanan. Terjadi kontak senjata antara Sulaiman dengan tentara pembebasan dari Cina yang memutuskan untuk mendukung Korea Utara saat itu. Sulaiman dan teman-temannya mati-matian untuk terus bertahan dari serangan musuh. Dengan dibantu Ali saat itu, serangan musuh dapat diatasi. Namun sayang, bala bantuan dari sisi musuh nampaknya berdatangan dan Sulaiman harus terkena tusukan pisau di bahu sebelah kirinya. Untungnya bantuan segera datang untuk menolong Sulaiman dan pasukan lainnya. Lalu Sulaiman pun pingsan. Berita perang ini nampaknya sampai juga di Turki. Peristiwa penyerangan tentara Turki ini sampai di telinga nuran. Nampak nuran yang khawatir dengan keselamatan Sulaiman akhirnya meneteskan air matanya. Kesediaan yang sama juga nampak pada keluarga Sulaiman di kampung yang mengkhawatirkan keselamatan Sulaiman di Korea. Setelah mendapatkan perawatan, Sulaiman nampak selamat pada serangan musuh saat itu. Nampak Aila yang setia menunggu Sulaiman siuman berada di samping tempat tidurnya. Skin berlanjut di mana Sersan Sulaiman nampak sedang menghadap atasannya. Atasannya menegur Sulaiman agar Aila yang merupakan warga asli Korea untuk diberikan saja kepada Korea Selatan karena meleka yang lebih bertanggung jawab. Sulaiman mengatakan bahwa dia tidak bisa meninggalkan Aila begitu saja. Pada akhirnya, atasannya menyarankan agar Aila dititipkan kepada temannya agar tidak mengganggu pekerjaannya selama dia bertugas di Korea dan Sulaiman pun menyetujuinya. Gabungan tentara pembebasan yang terlibat kontak dengan musuh saat itu terlihat dikumpulkan untuk diberikan medali. Tiba-tiba Aila berlari masuk untuk menghantiri Sulaiman pada barisan dan itu mengejutkan semua orang di sana. Beruntungnya, Aila diizinkan untuk bergabung bersama Sulaiman dan momen itu pun pada akhirnya diabadikan untuk dikirimkan pada keluarga Sulaiman di Turki. Keluarga Sulaiman nampak bahagia mendengar Sulaiman baik-baik saja namun berbeda dengan Nurhan. Nurhan sedikit kesal dengan Sulaiman dikarenakan dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk seorang gadis kecil yang baru saja dia temuinya. Adegan berlanjut pada bulan Januari tahun 1951. Aila yang terlihat selalu di samping Sulaiman nampak tidak ingin jauh-jauh darinya. Perlahan, hubungan layaknya seorang ayah dan anak mulai tumbuh. Sulaiman mengurus dan menyayangi Aila layaknya seperti anak kandungnya sendiri. Kasih sayang tidak hanya tumbuh di dalam diri Sulaiman saja, melainkan juga pada teman-teman tentara Sulaiman lainnya. Aila selalu berada di dekat tentara Turki baik saat itu sedang latihan maupun bersantai. Waktu kembali bergulir, Maret tahun 1951. Di suatu pagi yang damai saat para tentara Turki sedang apel pagi, tiba-tiba Aila berbicara untuk pertama kalinya. Dia berbicara sambil meniru semua perkataan komandan di sana. Sulaiman dan teman-teman kaget bukan karena Aila berbicara namun juga mengerti kata-kata dari bahasa Turki yang diucapkan oleh komandan. Dan ternyata, ada yang mengajari Aila sedikit demi sedikit kata-kata dari Turki. Hal ini membuat Sulaiman semakin bersemangat untuk mengajari Aila banyak kata lainnya, agar mereka dapat berkomunikasi lebih baik lagi. Tiba saat mereka berdua sedang duduk di pinggir danau, Aila mengatakan dia tidak lagi memiliki saudara dan hanya memiliki seorang yang telah dianggapnya sebagai seorang ayah atau baba. Baba sendiri dalam bahasa Turki berarti ayah ya. Aila pun memeluk Sulaiman dan Sulaiman pun memeluk Rat Aila saat itu. Suatu hari, sahabat Sulaiman yaitu Ali ditugaskan untuk berjaga di medan perang oleh komandan. Ali yang diceritakan dari awal film sangat mengidolakan Marilyn Monroe memang sejak awal berencana untuk datang ke Jepang menyaksikan konsernya saat itu. Kebetulan Korea dan Jepang memang tidak jauh ya. Sulaiman pun menenangkannya dengan berjanji akan memberikan tanda tangan Marilyn Monroe kelak. Ali pun pada akhirnya sedikit tenang setelah mendengar janji Sulaiman. Singkat cerita, dengan memanfaatkan kelucuan dari Aila, Sulaiman berhasil mendapatkan tanda tangan dari Marilyn Monroe untuk kelak diberikan pada sahabatnya Ali. Sekiranya bergeser di mana Ali yang sedang memandangi gambar Marilyn Monroe. Nampak Ali merencanakan sesuatu seusai tugasnya di sana. Namun, ketidakfokusan Ali saat bertugas dibayar mahal dengan mendaratnya sebuah peluru tepat di jantung Ali yang membuatnya dia gugur seketika. Innalillahi wa innalhi roji'un. Dan Sulaiman yang mendengar kematian sahabat terbaiknya tersebut nampak sangat terpukul. Seikat bunga beserta selembar gambar beserta tanah tangan idolanya tersebut menjadi hadiah terakhir yang bisa diberikan oleh Sulaiman. Juli tahun 1951 Hari ini tepat satu tahun tentara Turki bertugas di Korea. Pada sebuah apel bersama saat itu, komandan menyampaikan bahwa tugas mereka telah mendekati usai dan akan digantikan oleh pasukan perdamaian dari negara lainnya. Bukannya senang, nampak raut wajah Sulaiman terlihat penuh dengan rasa bimbang. Dan mata Sulaiman pun tertuju pada Ayla. Ya, benar saja. Sulaiman dilema apakah akan pulang ke Turki dan bertemu kembali dengan keluarganya dan Nurhan ataukah tetap tinggal bersama Ayla yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Satu persatu teman-temannya pulang menuju Turki tetapi tidak dengan Sulaiman yang memutuskan untuk tinggal beberapa waktu lagi. Sulaiman lalu menuliskan surat kepada keluarga dan Nurhan di Turki mengabarkan penundaannya tersebut. Hal ini membuat keluarganya marah dan Nurhan nampak sedih mendengar keputusan sepihak Sulaiman. Skin berlanjut di mana komandan memanggil Sulaiman dan memberitahunya dalam beberapa hari ke depan akan tiba kapal yang menjemput para tentara Turki yang tersisa di sana. Sulaiman diminta untuk bergegas kembali ke Turki. Sulaiman lalu menjelaskan alasan penundaan kepulangannya yang tidak lain mengkhawatirkan kondisi Ayla. Lalu komandannya memberikan solusi terkait hal tersebut yaitu dengan menitipkan Ayla di sebuah sekolah penampungan anak korban pernang bernama Angkara. Tidak luput juga komandannya menghadirkan salah satu pengurus sekolah di sana dan memberikan Sulaiman sebuah bingkisan yang berupa seragam yang diperuntukkan untuk Ayla. Lalu diceritakan Sulaiman mengantarkan Ayla menuju sekolah Angkara yang akan menjadi tempat tinggal Ayla selanjutnya. Nampak Ayla pada akhirnya dapat berbaur dengan anak-anak lainnya di sana. Mata Sulaiman yang berkaca-kaca menggambarkan ketidaksanggupannya jika harus berpisah dengan Ayla. Saat Sulaiman yang akan pergi meninggalkan sekolah Angkara tersebut, tiba-tiba dia dikakitkan dengan panggilan Baba yang tidak lain berasal dari Ayla. Semula Sulaiman yang nampak siap untuk berpisah dengan Ayla, nampak kembali rapuh dan memutuskan untuk membawa pergi Ayla dari sana. Sesampainya di kem terbesit sebuah ide gila yaitu Sulaiman akan membawa Ayla pulang ke Turki bersamanya. Ayla nantinya akan dimasukkan pada sebuah koper besar yang cukup untuk menampungnya. Dan Ayla pun menuruti Sulaiman. Lalu tibalah saat-saat Sulaiman memasuki kapal yang akan membawanya pulang ke Turki. Semula, petugas kri ini nampak curiga mengapa Sulaiman membawa sebuah koper yang begitu besar. Lalu Sulaiman meyakinkan bahwa isinya hanya beberapa oleh-oleh yang akan dia berikan kepada keluarganya di Korea. Nampaknya petugas tersebut percaya dan mempersilahkan Sulaiman untuk memasuki kapal. Terlihat Sulaiman nampak bahagia bahwa rencananya membawa Ayla bersamanya akan berhasil. Namun sayang, tiba-tiba temannya datang menghampiri Sulaiman lalu menanyakan keberadaan Ayla saat itu. Dan betapa kagetnya semua orang di sana saat mengetahui isi dari tas Sulaiman ternyata Ayla. Sisa waktu keberangkatan yang sudah semakin sedikit, Sulaiman pun kehabisan cara apa lagi yang bisa dia ambil agar tidak berpisah dengan Ayla. Teman-temannya hanya bisa menguatkan Sulaiman, insya Allah di lain kesempatan Sulaiman bisa mengunjungi Ayla kembali di masa yang akan datang. Skin berlanjut dimana Sulaiman pada akhirnya berpamitan dengan Ayla sambil berjanji akan mengunjunginya kembali. Ayla yang tidak bisa menahan kepergian ayah angkatnya hanya bisa menangisi kepergian Sulaiman dan tidak tahu kapan bisa bertemu kembali. Setibanya di Turki, kesedihan Sulaiman bertambah saat mengetahui kekasihnya Nurhan ternyata telah dipersunting oleh laki-laki lain. Hal ini dikarenakan Sulaiman yang memutuskan untuk menunda kepulangannya saat itu sehingga membuat Nurhan memutuskan untuk tidak lagi menunggu Sulaiman. Pada akhirnya, Sulaiman pun memutuskan untuk menikahi gadis pilihan keluarganya yaitu Nimed. Awal pernikahan mereka pun dihasil dengan kecanggungan dikarenakan perasaan dan perhatian Sulaiman masih tertinggal di dalam diri Ayla. Dengan penuh kesabaran, Nimed berusaha mencari tahu kegelisahan suaminya dan pada akhirnya mendapati permasalahan tersebut. Berbeda ya dengan Nurhan yang dikisahkan saat mengetahui Sulaiman mempertaruhkan nyawanya hanya untuk melindungi Ayla saat itu, Nimed memberikan respon sebaliknya. Nimed lebih antusias mendengarkan dan mendukung suaminya untuk kelak mencari keberadaan Ayla. Bahkan Nimed mengatakan jika Sulaiman saja menganggap Ayla sebagai anak kandungnya sendiri, maka perasaan Nimed pun sama. Komitmen Nimed saat itu tidaklah main-main. Nimed bersungguh-sungguh mencari informasi tentang keberadaan Ayla demi suaminya. Melihat kegigihan Nimed yang berusaha mencari anak angkat terkasihnya tersebut membuat hatinya terbuka dan mulai move on dari semua kenangan dengan Nurhan. Hanya saja usaha tersebut memang sulitnya bukan main-main. Hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, Nimed dan Sulaiman kesulitan untuk menemukan keberadaan Ayla. Hal ini cukup mendasar dikarenakan Ayla sendiri memang tidak pernah menyebutkan nama asli Koreanya dan hanya menggunakan nama dari Sulaiman. Tidak terasa 47 tahun waktu berlalu, terlihat Nimed dan Sulaiman telah menua dan Sulaiman ternyata masih menyimpan rasa rindunya kepada Ayla. Sulaiman selalu berusaha mengenang kebersamaannya dengan Ayla melalui foto-foto yang dia simpan. Hingga sampai pada tahun 2002 saat Sulaiman bertemu dengan wartawan dari Korea, diceritakan mereka sedang membutuhkan narasumber untuk film dokumenter perang yang sedang mereka garap. Mereka berjanji jika Sulaiman bersedia menjadi narasumber, maka mereka akan berusaha menemukan Ayla. Mendengar hal tersebut, Sulaiman pun terlihat antusias dikarenakan dia telah berjanji kepada Ayla untuk menemunya kembali di masa depan. Sulaiman lalu menceritakan semua kisahnya di masa lalu dan memberikan semua koleksi foto yang dia miliki sebagai bahan untuk film dokumenter. Kembali ke wartawan tersebut, mereka pun pada akhirnya menempatkan janji mereka dengan berusaha mencari tahu keberadaan Ayla. Mereka mulai mencari dari arsip tempat Ayla dulu disekolahkan, yaitu sekolah Ankara. Hanya saja, banyak arsip sekolah yang telah rusak dan hilang entah kemana. Namun mereka tidak kena lelah untuk mengetahui keberadaan Ayla sekarang. Sampai pada akhirnya mereka mendapati nama-nama yang mengenal Ayla. Dengan segera mereka menyampaikan kabar baik tersebut kepada Sulaiman di Turki. Bahwa pada salah satu video wawancara yang didapatkan dari narasumber, mengatakan bahwa pernah ingat bahwa Ayla dulu diantarkan ke sekolah Ankara bersama dengan seorang tentara. Sulaiman pun merasa pertemuannya dengan Ayla nampaknya sedikit lagi akan terwujud. Kesokan harinya, wartawan tersebut menemukan kemungkinan lokasi keberadaan Ayla saat ini dan segera menemui orang tersebut. Sesampainya di sana, mereka menunjukkan foto-foto kebersamaan Ayla dengan Sulaiman di masa lalu. Dan benar saja, wanita tersebut langsung menyebutkan kata baba atau berarti ayah saat melihat foto Sulaiman. Ya, benar saja, wanita tua tersebut adalah Ayla. April 2010, di mana pada akhirnya pertemuan Sulaiman dengan Ayla akan terwujud setelah 60 tahun lamanya, nampak Sulaiman dengan Nimed sedang duduk di Taman Ankara, tempat yang di masa lalunya berdiri sebuah sekolah Ankara. Beberapa saat kemudian, nampak dari kejauhan terlihat seseorang berjalan menghampiri Sulaiman dan Nimed. Lalu Sulaiman pun mengatakan apakah itu Ayla? Tanpa ada perasaan bingung di antara keduanya, dengan cepat mereka berdua mengenali satu sama lain. Tangis mereka pun pada akhirnya pecah dalam sebuah pelukan yang sangat mengharukan. Pertemuan seorang anak dan ayah yang terwujud setelah penantian yang sangat panjang. Dan film Ayla The Doctor of War pun berakhir. Hikmah yang bisa kita ambil dari rangkum film kali ini adalah bahwasannya cinta dan kasih sayang dapat tumbuh tidak terbatas karena hanya ada sekat ras, bangsa maupun negara. Cinta yang lahir dari sebuah ketulusan hati akan tetap abadi dan terus hidup pada setiap insan yang memilikinya. Film ini memang sangat menguras air mata ya, sahabat. Saya saja yang merangkum film ini tidak kuasa untuk menahan air mata. Membayangkan sih bagaimana ya jika saya di posisi Sulaiman saat itu. Terima kasih banyak ya sudah menonton sampai habis pada rangkum film kali ini. Semoga filmnya menghibur dan bermanfaat. Saya Ian undur diri dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Dan Assalamualaikum. Assalamualaikum.